Terima kasih telah menonton! Jadi 2022 Bener banget Menurut JJ gimana? Mencapai gak tujuan kamu? 2022 Kalau untuk aku, tujuan utamanya gak tercapai Cuma kedua, ketiga, keempat Ada yang tercapai 1-2 Itu ya? Tujuan utamanya itu apa? Tujuan utamanya itu Dulu ya Dulu tujuan di 2022 itu Aku pengen Aku jujur ya, aku pengen punya Duit lebih dari 100 juta Ya, emang aku tau Ini JJ itu gak bolos Gak bolos-bolos ya orangnya ya Jadi emang JJ kerja Tapi JJ misalnya yang belanja Belanja-belanja banyak Yang mahal itu Aku belum pernah lihat Makan juga ya Pokoknya sederhana aja kan Ya sederhana Terus yang kamu mencapai tujuan kamu itu apa? Yang udah tercapai Yang udah tercapainnya Kayak Kasih ibu uang Terus beliin ibu emang Gitu-gitu lah Kalau Kak Kenta Di 2022 Tujuan utamanya itu apa? Harapan? Soalnya aku Awal 2022 itu masih Covidnya masih parah Ya kan? Jadi tujuan aku itu Pengen gak berubah gitu Kehidupan aku Jadi maksudnya Ini udah punya program Mantung Terus udah rumah Itunya lanjut gitu Gak berubah Gak habis Ya gak habis Sebenernya aku pengen punya mobil Oh pengen punya mobil Di 2022 Tapi gak tercapai ya Soalnya aku Ya emang Aku diomirin dari ayah juga Ya emang Aku ya apa ya Aku suka beranja gitu ya Jadi Kalau misalnya aku punya duit Ya ini juga Aku Pengen beli ini Pengen beli ini Pengen beli ini Jadi Aku 2023 itu Aku pengen Hitung beneran Oh pengen Nabung bener-bener Ya nabung bener-bener Jadi Aku pengen beli ini Tapi Butuh gak? Beneran butuh gak? Atau tidak? Itu harus yang Aku pikir gitu 2023 itu Aku pengen punya mobil Terus Terus yang Sekarang aku TV nya punya programnya 2 Itunya tidak Selasai Lanjutin terus Semoga Aku punya program Baru lagi Baru lagi Ya pokoknya Dimana aja boleh Youtube juga boleh Social media lain juga boleh TV juga boleh Pokoknya aku pengen punya program baru Lagi gitu ya Oke Harapan kakek entah Atau cita-cita kakek entah Di 2022 Ada yang Ada ke yang tercapai gitu Yang kesampean Atau kayak Wah aku Di 2022 Pengen beli sepatu ini nih Tapi Yang udah kesampean gitu Ini utamanya Dari 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 Aku utamanya Aku pengen beli mobil Terus 2020 2021 Itu Emang Beneran Terus banget Apa Penghasilannya Ya penghasilannya aku Terus banget Pengen beli mobil itu Cita-cita utama banget ya Utama banget Dari 2020 2020 Ya Oh dari 2020 Semoga 2023 itu Aku bisa beli mobil Tapi GJN GJN apa 2023 2023 Harus jadi Kita harus bisa Mencapai Harapan aku Di 2023 itu Aku pengen Apa ya Kayak ada Program Atau Youtube Atau apa gitu Kayak Ikut kak entah Atau apa Program Misalkan Ami OP Pokoknya Ya ada Sehari-hari Aku itu Pokoknya ada Kayak kegiatan Kan itu Masih harapan Oh iya iya betul Ucapan itu bisa jadi doa ya Semangat Berusaha juga Semangat Jadi Menurut aku Ya kita Masih-masih ada Tujuannya Masih tujuannya Misalnya Aku mau beri mobil GJN pengen punya Problem Gitu kan Biar kita menuju Ke tujuan ini Harusnya kita pikirin Prosesnya Perjalanannya Harusnya benar Aku Sekalan Instagram aku itu 200 200 lah 200 200 ribu 200 ribu 200 ribu Dalam 2023 23 Aku Mencapai 300 Lebih lah 1 juta 500 500 500 ribu Ya karena Ini Mungkin ya Ini Sekarang Caranya Banyak Instagram boleh Youtube boleh Tiktok boleh Yang utamanya mungkin Tiga ini ya Tiktok Youtube Sama Instagram Ini ya Masih ada Twitter Semuanya ada Tapi Mungkin utamanya Tiga ini kan Jadi Tiga ini masing-masing Harusnya Semangat Instagram Tiktok Sama Youtube Sama Youtube Aku sekarang Instagramnya 200 ribuan Tiktoknya 500 ribu 500 ribuan Sementara lagi 600 600 ribu Youtubenya 500 ribu Hasilnya Naik Masing-masing Jadi Instagramnya Aku maunya 500 ribu Instagram 500 ribu Tiktok 1 M Terus Youtube 1 juta Berarti Youtube 1 juta Youtube 1 juta 500 ribu Jadi 200 2 juta 500 ribu Kalau jumlahnya Ya pokoknya Aku masing-masing Harusnya naik Harusnya Lebih banyak Tambah forwardnya Semuanya ya Buat ini Tambah forwardnya Masing-masing Gapain Harus pikir sampai situ Dari Tiktok 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 Aku 2023 Aku janji Tangin setiap hari Jadi 365 Video Oke Aku janji Itu Tiktok 2023 Aku Tiktoknya Tangin setiap hari 365 Hari Kecuali Sakit Kecuali ada Kendala Untuk Instagram Jadi Story Banyak Ya gitu ya Storynya Minimum Perhari Tiga story Feednya Aku Tiga hari Sekali Tiga hari Sekali Aku harus posting Untuk YouTube Untuk YouTube itu Jadwalnya gak berubah-berubah ya Jadi seminggu Tiga kali Ini sekarang Semin Rabu Sama Jumat Kalo Mencapai Satu Juta Kalo mencapai Satu Juta Subscriber Dalam 2023 Kak Kenta Ada rencana Giveaway gak? Ya ada dong Ada Rencana Giveaway Flowers Kak Kenta Mungkin ditunuhin setahun lagi ya Gak Gak setahun Maksudnya kan Iya Kalo misalnya Dalam Januari Aku nyampe Satu Juta Gimana? Ya kan? Ya kan? Jadi aku Satu Juta Mencapai satu Juta Aku Giveaway Akan Giveaway HP Beneran HP 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 Biar bisa nonton Kenta Mani Channel dimana-mana gitu ya Iya bener Oke Aku bagi HP Guys Makanya kalian yang belum subscribe Ayo subscribe Biar satu Juta Subscriber Guys Siapa tau kan kalian orang beruntung gitu Bisa dapet HP ya Iya Ya belum tau lah Oh tapi Yang udah pasti Bakal Giveaway Iya Oke Terus Keduaan biasa Keduaan biasa Aku punya mobil Itu mah utamanya Oh iya Itu utama Jadi harus nabung Harus bener-bener nabung Iya betul Harus semangat Ini juga sama Yang Instagram Masing-masing apa? Untuk Instagram sih Aku Mungkin 100 ribu dulu ya Instagram dulu ya 43 Berusahanya apa? Ya berusahanya kayak Aktif terus Di story Di posting Terus JJ TikToknya Untuk tiktoknya Aku Mungkin sama 200 ribu Oke Sampai 200 ribu gak payah Bikin konten Tapi aku Ya bikin konten Cuman Sehari sekali Atau Sehari Dua kali sehari Ini gitu Itu menurut aku JJ Harus ketahuan dari orang Biar Ini buat ketahuan gimana Harusnya Social media Semangatnya Social media Mau tampil TV Atau Youtube Ya pokoknya yang Bisa tampil TV Atau Bisa social media Lain Tapi ini JJ Apa? Ini Aku Jadi kalo tampil TV itu Semua Semua Ini Liar di t-show Ya kan Liar di t-show Jadi kalo misalnya Ada scriptnya Tapi Orang semua ikut script Bukan gitu Oh improve Ya ada yang Jadi mulai show Mulai shooting Ini masing-masing bebas gitu kan Tapi Apa yang bikin happy di tahun 2022? Aku Jadi ini ya Aku sama JJ itu Sebelum tinggal di rumah ini Kita tinggal di Tabenia Bener banget Setahun ini Sama JJ Kita Bersama terus ya Bareng disini Jadi kalo misalnya Ada yang kesal Ada yang Haru yang Sedih Haru yang senang Ini kita Sama-sama gitu Sama-sama bareng gitu Jadi kalo Ya kita Marah bareng Senam bareng Tapi Happy gak tinggal di rumah ini? Happy Happy banget aku juga Semoga kita Tercapai tujuan masing-masing kita ya Amin Terus Apa ya JJ bisa tampil TV Atau Ya pokoknya Harapan kita itu Yang tadi Semoga Harapan kita di 2023 Ya Sama-sama tercapai Dan kita sama-sama Maju bareng-bareng Aku sama JJ Masing-masing punya TikTok Instagram Kalo belum follow Follow dulu Jadi semuanya Terimakasih 2022 Terus Mohon bantuan 2023 Juga Terimakasih Selamat Tahun Baru Terima kasih Tidakasih Terima kasih telah menonton!